aktifitas aku sehari-hari seperti ini aja di kampung kita tutup pintu dulu nah ini aku mau turun ke bawah rumah dan lanjut pergi cari sayuran Hai assalamualaikum bunda selamat pagi teman lagi kegiatan aku hari ini dan disini tuh Masya Allah pagi-pagi sudah panas banget dan sebelum terlalu panas ini kita mau cari dulu sayuran sudah beberapa hari itu eh bukan beberapa hari lagi sudah beberapa bulan musim kemarau jadi daun perdaunan tuh sudah pada layu jadi disini aku mau cari sayuran buah kelor oke kita let's go nah disini sudah Masya Allah panas banget oke teman-teman bunda-bundaku ini sudah aku sampai di tempatnya dan disini Masya Allah banyak buahnya cuman sayang juga sih karena masih kecil-kecil dan disini cuma beberapa saja yang agak besar Oh ya Bunda ini videonya aku tes sekitar jam 9 pagi dan Masya Allah panas banget pokoknya lumayan yang panas Bunda dan disini tuh belum ada hujan sama sekali masih sama enggak di kampung kalian Oh iya Bunda Bunda apa di tempat kalian kalau buah kelor juga itu di sayur kalau kami disini suka banget sayur kelor seperti ini nah ini ada buahnya cuma beberapa saja yang aku ambil oke Bu nah ini sudah selesai kita ambil buah kelornya karena ini aku rasa nggak cukup kita bikin sayur jadi kita let's go lagi ambil sayur tetangga nah disini seperti biasa aku ngambil buah pepaya nah disini Masya Allah panas banget sampai cabainya tuh nggak berbuah lagi lihat nah ini tuh cabai warna hijau kayak gitu ya Bunda tapi itu karena musim panas jadi nggak ada buahnya oke kita lanjut disini aku mau tambahin sama buah satu buah terong nah Masya Allah terongnya tuh sudah gede-gede banget oh iya teman-teman Bunda-Bunda aku semua kalau terong di tempat kalian itu bahasa daerahnya apa ya kalau disini namanya Katarung oke Bunda skip aja ini aku sudah sampai di dapur dan seperti biasa aku masak nasi tadi ya karena berasnya ini tuh belum aku siramin tadi jadi kita siram biar jadi nasi oke sambil nunggu nasinya matang kita mau dulu bersihkan dinis sayurannya oh iya Bunda jangan bosan-bosan nonton pelok aku ya pelok cuman orang kampung aja dan kalian lagi ngapain hari ini semoga aktivitas kita semua lancar-lancar ya sayang amin oke Bunda disini aku mau bersihkan dulu talenannya supaya nggak terlalu kotor sebenarnya tuh nggak kotor sih cuman takutnya kalau ada debunya kayak gitu oke disini aku mau kupasin dulu pepayanya tapi disini tuh pepayanya bingung juga kenapa nggak ada bijinya kayak gitu Bunda padahal ini agak lumayan besar sih nggak apa-apa ya Bunda yang penting sayurnya masih segar nah sebelum kita mau potong-potong buah kelornya kita kupasin dulu kulitnya ya sayang seperti ini biasanya sih juga orang kalau sudah dipotong-potong tuh diikat tapi karena buah kelornya disini cuman sedikit aja jadi tinggal aku potong-potong aja nanti pokoknya nonton pelok aku sampai selesai ya selamat menikmati selamat menikmati nah ini juga terongnya tinggal aku kupasin sebagian kulitnya ini nah tinggal kita potong-potong nanti pokoknya sayurnya ini aku campur semua seperti itu ya ya sayang kita lanjut potong-potong pepayanya seperti ini aja oke teman-teman Bunda-Bundaku ini sudah selesai jadi kita lanjut kasihkan air supaya terongnya tuh nggak hitam ya sayang karena disini aku belum masak air untuk sayurnya nah ini aku langsung aja ke pernasian kayak gitu ya Bunda diski ini diski paja sudah matang juga nasinya Bunda tinggal kita angkat nah kegiatan aku setiap hari begini-begini aja ya sayang masakannya juga cuman masakan orang kampung ya kayak gitu lah ya aslinya kami ya Bunda nggak ada namanya drama-drama aku tuh Bunda bikin video bikin vlog yang seadanya aja ya sayang jadi kalau misalnya ada yang nggak suka yang nggak papa karena memang kita mau paksa keadaan kalau memang kita nggak punya jadi ya selalu bersyukur aja ya Bunda oke Bunda lanjut nah ini yang ada di dalam pirin sambil nunggu itu airnya mendidih kita mau bakar ikan nasin dulu nah ikan nasin ini aku bakar khusus untuk remeh-remeh ya sayang nah kalau disini tuh namanya balerekko manggarai kayak gitu Bunda disini kita bakar juga tomatnya karena disini arangnya sudah kurang jadi kita ambil sebagian arang dari tungku yang satunya nah disini tomatnya aku bakar juga ya disini juga ada kamiri dan bawang merah itu aku bakar semua hmm ini tuh harum banget Bunda ikan nasin ini kalau kita bakar pasti harum banget nah ini tuh tinggal nanti kita cuci semua kayak gitu ya pokoknya masakan aku tuh Bunda tidak ada kesen yang namanya istimewa-istimewa pokoknya nggak ketinggalan namanya ikan nasin oke Bunda lanjut ke persayuran nah disini airnya sudah mendidih jadi kita masukkan sayur sama bumbunya dan maaf banget ya bu pas aku tadi halusin bumbu itu nggak aku videoin soalnya HP aku ada disini nggak aku bawa ke atas nah kalau aku ngalusin bumbu tuh pasti di atas rumah karena uleken aku tuh cuma satu aja ya sayang nah skip aja ini sudah ikan nasinya sudah matang dan tomatnya juga sama kemirinya sudah matang semua nah lanjut disini sayurannya juga sudah matang ya Bunda sayang nah Masya Allah itu enak banget Bunda pokoknya aku suka banget sama sayuran ini walaupun sederhana tapi enak banget nah ini tinggal kita mau bikin pecoh-pecoh atau remak menggerai ini kita cuci bersih seperti itu ya sayangnya dan kita kupas kulitnya kayak bawang merah terus kita tumbuh halus sama cabai rawit disini karena kita suka yang pedis-pedis jadi cabai rawitnya tuh agak lumayan banyak dan disini tinggal kita kupas juga ini ikan nasinya atau kita keluarin juga tulang-tulangnya mungkin ada teman-teman disini tuh belum pernah makan seperti ini ya mungkin menurut kalian tuh aneh sih bikinan Mbak Ita ini tapi menurut aku ini tuh enak banget loh Bunda ini apalagi kalau ada tomatnya uumah rasa Bunda we pokoknya Bunda we tidak lupa kiki kenyang Bunda nah disini jangan lupa Bunda kita kupasin kulitnya terus kita kasih fixin terus kita ulek-ulek lagi pokoknya hmmm harum banget ini nah ini skip aja sudah halus jadi kita tambahkan daung kemangnya sudah kita bersihkan kayak gitu ya sayang oke teman-teman semua ini tuh masakan aku sudah jadi ya semuanya ya sudah ada ikan nasinya dan ada tahunya pokoknya tinggal kita mau makan nah disini ada nasinya juga sudah aku sediakan semua tinggal kita ambil piring oh iya teman-temanku semua kalian sudah masak apa belum dan masak apa hari ini kalau aku cuma masak seperti ini ya setiap hari gak pernah ketinggalan namanya ikan nasi karena sesuka itu pokoknya jangan lupa selalu bersyukur dalam hidup dan nikmati apa yang Allah berikan kepada kita hari ini dan jangan suka memponis orang begini begitu karena kehidupan orang tuh kan beda-beda sayang nah ini sudah masuk di dalam piring menunya jadi kalau begitu kita baca doa dulu terus makan ayo mari makan ya sayang nah karena videonya juga sudah panjang banget durasinya jadi waktunya aku pamit terima kasih banyak yang sudah nonton vlog aku sampai selesai semoga selalu diberikan kesehatan umur yang panjang dan dalek yang lancar dan jangan lupa selalu bersyukur dan bahagia ya sampai ketemu lagi bye bye bye